BIO DATA ATLET PEMAIN BANDMINGTON APRIYANI RAHAYU APRIYANI RAHAYU adalah atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia yang mendapat medali perunggu di BWF World Championship 2018 dan ASEAN Games 2018. APRIYANI RAHAYU adalah anak bungsu dari empat bersaudara, dirinya sudah mulai menyukai olahraga bulu tangkis sejak berusia tiga tahun. APRIYANI RAHAYU pertama kali belajar olahraga bulu tangkis menggunakan raket ayahnya. Setiap hari ayah dan ibunya selalu menemani dirinya berlatih. Hingga saat APRIYANI RAHAYU SD, ayahnya meratakan pekarangan di belakang rumahnya untuk dijadikan lapangan bulu tangkis. Di tahun 2005, saat dirinya berumur tujuh tahun, APRIYANI RAHAYU mengikuti kejuaraan bulu tangkis tingkat kecamatan. Di tahun 2006, APRIYANI RAHAYU mengikuti pordas tingkat nasional usia dini, namun hanya mendapat juara dua dan tak lolos untuk ke Jakarta. APRIYANI RAHAYU dilatih oleh Sapiuddin yang masih bagian dari keluarganya. Sapiuddin pernah berlatih bulu tangkis di sekolah atlet Ragunan Jakarta. Sapiuddin kembali ke kampung untuk melatih APRIYANI dan anak-anak kampung lainnya. Setelah berlatih dengan Sapiuddin, akhirnya APRIYANI RAHAYU bisa berangkat ke Jakarta saat dirinya kelas 6 SD. Namun sesampainya di ibu kota, APRIYANI RAHAYU sadar kalau teknik bermainnya belum sebanding dengan anak-anak di Jakarta. Setelah lulus SD, dirinya mengalami masalah lain, pelatihnya Sapiuddin pindah ke Konawe. Akhirnya APRIYANI memutuskan untuk pindah ke Konawe tinggal bersama keluarga pelatihnya Sapiuddin sambil melanjutkan sekolahnya. Saat itu APRIYANI RAHAYU hampir putus asa untuk mengejar cita-citanya menjadi atlet bulu tangkis. Setelah pindah, banyak prestasi di tingkat kabupaten yang diraih APRIYANI RAHAYU, hingga dirinya diminta oleh pencap PBSI Konawe untuk dibawa ke Jakarta. APRIYANI RAHAYU datang ke Jakarta pada tahun 2011 dan masuk di Klub PB Jaya Raya. Pertama kali, APRIYANI RAHAYU menjajal hasil latihannya di ajang Sinar Jarum 2012 di Banjarmasin dengan nomor tunggal dan kandas di babak pertama. Selanjutnya, Toto Sunarto sebagai pelatih memindahkannya ke nomor ganda putri. APRIYANI akhirnya mendapatkan kesempatan bersama Roshita Eka Putrisari, mewakili Indonesia di ajang Kejuaraan Dunia Junior 2014 di Alor Setar Malaysia. Di tahun 2015 APRIYANI kembali mendapatkan kepercayaan untuk maju di Kejuaraan Dunia Junior di Lima Peru. Pertama kali APRIYANI dipasangkan dengan Grecia Poli pada tahun 2017 di Kejuaraan Sudirman Cup. Pada tahun 2019 APRIYANI RAHAYU berpasangan dengan Grecia Poli merebut medali emas di SEA Games 2019. Bersama Grecia Poli, dirinya berhasil mencatatkan sejarah baru nomor ganda putri bagi Indonesia di Olimpiade. Keduanya berhasil menjadi juara dan membawa pulang medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Berikut biodata lengkap APRIYANI RAHAYU. Nama lengkap APRIYANI RAHAYU. Nama panggilan APRI, nama panggung APRIYANI RAHAYU. Tempat tanggal lahir, Lawulo Sulawesi Tenggara, tanggal 29 April 1998. Umur 23 tahun pada tanggal 23 April 2021 kemarin. Kewarga negaraan Indonesia, agama Islam, Zodiac Taurus, hobi, bermain bulu tangkis. Profesi atlet bulu tangkis. Nama ayah, Amerudin. Nama ibu, Siti Jauhar. Akun Instagram, tr.apriyani. Terima kasih sudah menonton video kami. Matur suun. Terima kasih sudah menonton video kami. 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 Terima kasih.